Intro Bentuknya apa itu yang paling umum? Kadang ada orang rela nge-scroll IG orang Sampai paling bawah gitu Nyari masalah Insyaallah Tapi Di dalam kitab Riyadu Salihin Pernah baca ada beberapa gibah yang diizinkan Jatuhnya jadi bukan gibah Contoh Di pengadilan Kita sedang jadi saksi Ditanya Ini untuk menegakkan keadilan seseorang Tertuduh dia mencuri hartanya si korban Terus kita ada di lokasi Kita ditanya Apakah kamu benar-benar melihat si tertuduh mencuri hartanya si korban? Kita gak boleh jawab Gak boleh hakim, gak boleh gibah Itu gak boleh Jadi justru harus disampaikan Kalau untuk menegakkan keadilan Ya Itu satu Yang kedua Termasuk yang diizinkan juga adalah ketika Kita pernah ditipu sama orang nih Terus Ada orang Ada kawan kita juga Yang lagi dideketin sama penipu tersebut Omongannya sama Modusnya sama Caranya sama Terus pas lagi gak ada siapa-siapa Kita ketemu sama si calon korban Sampaikan Dulu saya pernah jadi korban Dan bahkan Ada yang dengan cara Mereka memperhalus dengan cara Saya pernah kejadian kayak gini Tanpa menyebutkan nama Maka kamu juga hati-hati aja ya Walaupun kalau dicontohkan di dalam kitab Redesolon itu Kita sebutkan orang yang bahwa saya pernah digituin tuh sama dia Dengan tujuan ingin menyelamatkan saudara kita Yang seperti itu masih diizinkan Tapi itu ada cara asalnya Tadi berduaan Bukan dengan di grup Eh kalian tau gak dulu aku diginiin Misalkan kayak gitu ya Karena Allahualam siapa tau dia udah tobat Dan yang ini juga Jadi yang saya tau seperti itu Dan yang tugas kitanya ngapain Lurusin niat Bener-bener Hanya untuk supaya Orang lain yang kita sayang Sahabatku ini atau saudaraku ini Tidak tergelincir kepada Tidak tergelincir kepada Masalah Atau musibah Ya Maka itu boleh dilakukan Tapi Kadang kan Ngelurusin hatinya itu Ada sambil ada bumbu-bumbu Untuk gimana caranya Biar dia sekalian dimusuhin Nah itu jangan Ya Teruskan niatnya saja Ya Allahualam bisawab Mudah-mudahan bisa menjawab Pertanyaan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Tidak ada Atau Cuma karena pasangan Tapi dia bilang Karena pasangan saja Itu gimana Harus diperjelaskan Atau Begulia Buyang Buyang Baik Kaedahnya jelas ya Di Al-Baqoro Surat kedua Ayat 256 Tidak ada paksaan dalam beragama Meskipun dia bilangnya karena pasangan Tapi kalau dia syahadat sekarang Dia gak ngerasa keberatan dan tidak ngerasa dipaksa sama sekali Silahkan Alhamdulillah Kalau daruluh suatu saat akhirnya dia benar-benar tumbuh keimanan Alhamdulillah Kecuali kalau misalkan dipaksa sambil ditodongin senjata Syahadat gak lu? Ya itu gak boleh jelas ya Jadi keadaannya jelas Kita berbicara menyampaikan jawabin pertanyaannya Atau menyampaikan di Islam itu seperti ini Dengan niat berdawah silahkan tapadol Tapi yang penting tadi jangan ada paksaan Makanya nanti tanya dirinya Tanya orang itunya Walaupun dia kena pasangan Tapi kalaupun nanti akhirnya dia syahadat sekarang pun tadi Tidak ada paksaan, suka rela Dan gak masalah bagi dirinya Ya sudah syahadat aja gak apa-apa Tinggal orang-orang sekelilingnya mudah-mudahan Pekak terhadap PR dakwah ini Jadi supaya tidak terbengkalai Bismillah Jadi dapat pahala dakwah mudah-mudahan Jadi silahkan itu yang boleh dilakukan Mudah-mudahan suatu saat keimanannya tebul Gak apa-apa Atau orang taubat ada yang gara-gara bangkrut dulu Apa mudah hijrah ada yang gara-gara diputusin pacarnya dulu Apapun alasannya untuk yang penting dia kembali dekat kepada Allah Gak apa-apa Yang penting tadi Tidak ada paksaan Allahuakbar Cukup? Saya insyaallah Jam Tiga kali ya Insyaallah Jam empat Kudu nyampe sana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Silahkan Nah dengan baca Bahwa Kita Sudah Kita Terima kasih Ketemu Udah Taman Dengan siapa Dengan siapa Kita semua Sudah ditakmukan oleh Allah Nah Sekarang itu Saya mau berkanya Sampai kan bahwa Harusnya Ada Apa Pasang Pemuda dan pemudi Yang berjinah ya Nah itu Termasuknya apa ya Apa Apa Dia ditakdirkan oleh Allah untuk mencuri Dan gitu-gitu ya Insyaallah Atau berjinah ya Bismillah Insyaallah Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Kita bicara dari jabarin dari awal dulu ya Ketika kita misalkan contoh bicara tentang nikmat Nikmat yang paling umum ada yang namanya nikmat hidup Nikmat hidup tuh tapi tanamannya hidup Hewan juga hidup gitu ya Nanti diatas nikmat hidup Karena dengan hidup kita bisa beramal solih Yang kedua adalah nikmat merdeka Nikmat merdeka kita dapat tuh Kayak misalkan Nanti misalkan azan berkumandang Kita bisa milih Pengen langsung sholat Atau Sengaja ninggalin sholat Tidur-tiduran Dan ketika kita memilih itu terjadi Tidak langsung ada petir menyambar Langsung ada hukuman Karena memang kita diberikan nikmat merdeka Tapi sudah diberikan nikmat merdeka Kita malah memilih untuk taat Itulah yang namanya Nikmat Hidayah Nah ketika bicara seperti itu Tadi kan semuanya sudah ditakdirkan Nah makanya nanti Ada yang disebut kadarnya manusia Makanya nanti ada istilah Kododan dan kodar Tapi terlepas dari itu yang saya tahu Walaupun sudah ada takdir Allah yang tertulis di lau mahfus Yang saya tahu di lau mahfus itu isinya tidak cuma satu skenario Dalam artian begini Ketika kita tadi ada waktunya azan berkumandang Terus kita sholat Kita memilih untuk sholat Maka sholatnya kita itu akan mengantarkan kita kepada takdir yang lain yang kebaikan Misalkan dapat kebaikan apa gitu Kalau memilih untuk tidak sholat akan nyambung juga ke takdir lain Kita berpindah dari satu takdir ke takdir lain Nah kalau misalnya tidak sholat Misalkan apa sendalnya hilang atau gimana Apapun lah ya yang kurang enak Jadi sudah ditentukan oleh Allah Tapi isinya berikut begitu banyak rangkaian pilihan takdir Yang dimana disitu pun ada kodar kita yang saya tahu Akhirnya disitu dia memilih kodar yang mana Melakukan apa Nah nanti makanya setiap perbuatan manusia Nanti itulah yang dihisap oleh Allah Tapi semua perbuatan itu tersebut Tidak ada yang keluar dari takdir Allah Tapi tadi kita punya pilihan Kita punya nikmat berdeka Kita mau ngapain nih Kita mau mengambil yang mana Mengambil yang baik atau mengambil yang buruk pun Berbuat yang baik atau yang berbuat buruk pun Tetap tidak keluar dari ketentuan Allah yang di lau mahfus tersebut Tapi isi lau mahfusnya itu yang saya tahu Tidak hanya satu skenario mati Yang benar-benar kita pasrah gak bisa apa-apa Karena disitu ada kodar kita Itu yang nanti akan dihisap oleh Allah Makanya sesuatu yang tidak bisa kita tentukan Gak bisa kita hisap Kayak contoh ketika akhirnya Izin mohon maaf Matanya Tidak bisa melihat misalkan Ada saudara-saudara kita yang Allah berikan keusahaan Matanya tidak bisa melihat Lalu ketika akhirnya dia Lebih telat ketika jalan ke masjidnya Gara-gara salat tersebut Ya udah uzur itu bagaimana dong Atau kan gak ada kakinya sebelah Sehingga dia akhirnya sholatnya harus selalu duduk Ya gak akan dihukum gara-gara Kenapa kamu sholatnya gak berdiri Ya gimana tuh kakinya Kayaknya gak ada misalkan Jadi kalau misalkan Bentuknya seperti itu Ya tidak ada hukum Yang dihisap oleh Allah nanti adalah Merdekanya kita itu tadi Pilihan-pilihan kita itu Yang dihisap Yang kami ketahui seperti itu Jadi ada banyak skenario Pilihan takdir Yang juga itu bergantung dari kadar kitanya Tapi tidak keluar dari ketentuan Allah Seperti itu ya Jadi kalau yang tadi Itu ya dia memilihkan akhirnya Karena dia sebetulnya bisa langsung meninggalkan wanita itu Kalau misalkan mau Tapi sempat tergoda Ya udah akhirnya Tapi tuh akhirnya Ia masih bertobat juga Diampuni oleh Allah juga Maka Masya Allah Allahu alam bisawab Mudah-mudahan bisa Menjawab pertanyaannya Cukup? Tentukan hati dan kepala kita sejenak ya Bermunajat Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafiina Wa maulana muhammad Wa salim radiallahu tabaraktahu ta'ala Ankuli sahabati rasulillahi ajma'in Bismillahirrahmanirrahim Hamdan syakirin Hamdan na'amin Hamdan yuafini Amahu wa yukafi Masjidah Ya Rabbana laka alhamdu Kama yang bagi dijalari wajhikal karim Wa azimi sultanik Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala ala sayyidina muhammad La ilaha illa anta Subhanaka inni kuntu minal zalimin Allahumma gfirli al muslimina wal muslimat Wal mu'minin wal mu'minat Al ahya'i minhum wal amwad Allahumma gfirlana wal walidayya walhamhumma Kama rabbayana sigara Ya muqallibal kulub Sabbit kulubana ala dinik Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika Wa husni ibadatik Rabbana zhulamna anfusana Wa illam tawfirlana Wa tarhamla lana kunana minal khasirin Rabbana la tuzik kulubana Ba'ala izhadaitana Wahablana miladun karokmah Inneka antal wahhab Allahumma nanas'aluka Ailman nafian Warizkon halalan Tayyiban Wa amalan Wa taqabbalan Rabbi habli minas salihin Rabbi habli minas salihin Rabbi habli minas salihin Rabbi habli minas salihin Rabbi habli minadunka zuriyatan taibatan Inneka sami'un du'a Rabbi la tadarni fardau Wa anta khairul warithin Rabbi jualni muqima salati Wa min zuriyati rabbana Wa taqabbal du'a Allahumma nanas'aluka Ridoka wal jannah Wa na'udubika min sakhatika wal nar Allahumma nanas'aluka Husnul khatima Wa na'udubika min su'il khatima Rabbana atina fid dunya Hasnah Wa filla khirati hasanat Wa kina adaban nar Subhanarabbika Rabbil izzati amna Yasifun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Udang-undang nilmati Allah Saya mohon maaf Tata segala kesalahan dan kekurangan Semuanya murni dari kebodohan diri ini Tolong dimaafkan dan dinasihati Dan jika ada kebaikan Pasti dari Allah Dan kita bersyukur kepadanya Semoga Allah limpahkan keberkahan Kepada komunitas Pretty Hijabers ini Seluruh anggotanya diistikomahkan Selalu diberikan petunjuk Dibimbing dengan hari Karir dan nasib yang terbaik Takdir terbaik Dianugerahkan pasangan yang soleh Dan juga keturunan yang soleh-soleha Dimudahkan segala hajatnya Dikabulkan segala hajatnya Diberkahi rizkinya Diberkahi usianya Dimuliakan Fid dunia wal akhir Barakallah Alhamdulillah Dimatikan dulu ya Alhamdulillah Nanti kita sengaja lagi Assalamualaikum 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 Assalamualaikum